Pada lebaran 2024, sejumlah pemudik memilih kendaraan listrik untuk mudik. Tentunya bagi sebagian pemudik, ini adalah pengalaman baru, karena mereka harus mengetahui keberadaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU agar dapat mengisi penuh daya listrik kendaraan, sehingga perjalanan menuju kampung halaman berjalan dengan lantai. Salah seorang pengendara mobil listrik, Deni, membagikan pengalamannya menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Ia mengisi penuh daya listrik di salah satu SPKLU yang terdapat di res area kilometer 10 yang dilengkapi dengan dua nozzle, dengan lamanya waktu mengisi baterai 30 hingga 40 menit. Pertama, kesiapan untuk masalah pemudik untuk pakai mobil listrik, yaitu kita harus pastikan kondisi mobilnya sehat. Yang kedua, kita harus tahu lokasi SPKLU ada di mana saja. Yang ketiga, paling lebih ke persiapan alam dari aplikasi, karena ada dua aplikasi ya, ada untuk pengisian, ada chart-in, ada PLN mobile. Nah, paling dua aplikasi itu. Pastiin dari PLN itu, karena ada beberapa case ketika case kita pengisian dari aplikasinya error atau dari SPKLU. Pemudik lain yakni Silverster Budi Agung yang menempuh jarak mudik lebih jauh dari Surabaya ke Jakarta mengatakan, mudik menggunakan kendaraan listrik lebih hemat dan nyaman. Kali charge itu sekitar 250-270 mungkin. Artinya sampai di perjalanan ya, charge dua kali. Jadi sangat hemat lah menurut pengalaman saya, karena saya juga punya kendaraan jenis lain untuk mesin diesel. Itu nyaman, artinya lebih nyaman, hemat. Dan yang penting kalau misalnya ada problem di perjalanan, pabrikan itu ini, bisa dipanggil gitu. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan berkendara listrik saat mudik, keduanya juga membawa perlengkapan tambal ban sebagai antisipasi ban bocor, karena tidak adanya ketersediaan ban cadangan bagi kendaraan listrik. Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.